Intro Adab-adab dan suna-suna Yang hendaknya dipentingkan, dikerjakan pada hari Jumat Yaitu yang pertama Menghadiri majlis-majlis ilmu Baik pagi Atau setelah selat Jumat Atau bahkan setelah Asar Menghadiri majlis-majlis al-khair Majlis-majlis yang baik Yang bisa menambah pahala Menambah ketaatan Menambah kebaikan Di antaranya adalah majlis ilmu Atau juga majlis maulid Pagi Atau setelah Jumat Atau setelah Asar Hendaknya tidak kita lalu kosongkan hari Jumat Atau kita kurangi hari Jumat dari kebaikan dan doa Kita harus penuhi Dan kita tambah kebaikan Pada hari Jumat Sebagaimana Allah berfirman Di dalam ayat Al-Quran Dikatakan oleh Imam Anas bin Malik Tentang ayat tersebut Amainnahu Laisa Bitala Bidunia Artinya Fantasiru fil-ardi Maka Muterlah Kelilinglah Keluarlah Di bumi ini Mencari karunianya Allah Itu katanya Imam Anas bin Malik Bukan Mencari dunia Tapi Iyadatumarid Mencenguk orang sakit Wasyuhudu janazah Menghadiri janazah Wata'allumu ilmin Belajar ilmu Waziaratu akhir filla azza wa jal Mendatangi saudaranya Yang terjalin Yang terhubung dengannya Karena Allah subhanahu Wa ta'ala Wabdahu min fadlillah Kata fadl Dijelaskan oleh Allah Di dalam ayat yang lain Dengan ilmu Wa'allamaka ma'lam takun taklam Wa kana fadlullahi alaika Azhima Maksudnya adalah Ilmu Dalam ayat yang lain juga gitu Wa'allamaka ma'lam takun taklam Ayat ilma Faham ini ya Jadi Walaupun ada yang mengatakan Fadl yang dimaksud adalah Kerja Seperti di pertemuan kemarin Kita jelaskan Karena mengandung Barokah Seperti yang disebutkan dalam kitab Fa'idul Muhtaruh Tapi Imam Anas bin Malik mengatakan Fadl yang dimaksud adalah ilmu Jadi manfaatkan Setelah sholat jumat Itu untuk melakukan kebaikan Baik itu menjengah orang sakit Ngelawat Mendatangi saudara Juga menuntut ilmu Mengajarkan ilmu Atau belajar ilmu itu Min afdalil kurubat Termasuk Paling utamanya Mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Itu yang pertama Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.